Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat Berjumpa lagi dengan kami, Bu Nadia, Bu Dewi, dan Bu Ningrum Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 6 Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Cara melestarikan lingkungan Marilah, kita awali pelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Berikutnya, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam tertentu berdasarkan kasus di suatu daerah Kedua, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan manfaat pelestarian lingkungan atau sumber daya alam di suatu daerah Dari tujuan pembelajaran yang Bu Guru sebutkan tadi Maka ada dua macam cara melestarikan yang akan kita belajari Yang pertama, cara melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yang kedua, cara melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Nanti kita akan mempelajari cara melestarikan air, tanah dan udara Dan yang terakhir, hewan dan tumbuhan Baiklah, kita akan mulai dari cara melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Masih ingatkah kalian dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terpendam jutaan tahun lamanya Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kembali Membutuhkan waktu yang sangat lama Sehingga bisa dikatakan tidak dapat diperbarui SDA ini kemudian lebih dikenal dengan nama energi fosil Contohnya seperti bahan bakar minyak dan batu bara Bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama adalah pemanfaatan energi yang tidak habis atau disebut energi alternatif Energi alternatif adalah berbagai macam sumber energi yang dapat menggantikan energi fosil Contohnya ada air, cahaya, dan sumber daya alam lain yang tidak cepat habis Yang kedua dengan tidak melakukan eksploitasi atau pengambilan secara berlebihan Itu tadi adalah cara melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Berikutnya kita akan belajar cara melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui Yang pertama adalah air Bagaimana cara melestarikan air? Yang pertama program kali bersih Manfaatnya mengurangi pencemaran air khususnya dari limbah industri yang beracun Yang kadang dibuang ke sungai sehingga bisa mencemari air di dalam sungai Yang kedua dengan melakukan pengelolaan daerah aliran sungai Manfaatnya untuk mencegah terjadinya banjir Yang ketiga dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan Manfaatnya dapat mencegah banjir dan menjaga lingkungan tetap sehat Dan yang terakhir pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah Manfaatnya menghindari pencemaran air Berikutnya cara melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa tanah dan udara Bagaimana cara melestarikan tanah dan udara? Yang pertama melakukan daur ulang atau recycling Manfaatnya untuk mengurangi pencemaran tanah dan udara Yang kedua melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis Manfaatnya untuk memperbaiki lahan yang rusak Bagaimana caranya dapat dilakukan dengan cara melakukan reboisasi Pembuatan sengketan atau teras sering pada lahan miring Dan tidak melakukan ladang berpindah Yang ketiga pengelolaan daerah pesisir atau daerah pinggir pantai Manfaatnya untuk mencegah abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut Yang keempat memakai energi yang ramah lingkungan Manfaatnya untuk mengurangi pencemaran tanah dan udara Yang kelima melakukan rotasi tanaman Yaitu pergantian jenis tanaman yang ditanam Manfaatnya untuk mencegah erosi tanah dan memperbaiki kesuburan tanah Yang keenam penanaman dan pemeliharaan hutan kota Manfaatnya untuk menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi sejuk Berikutnya cara melestarikan sumber daya alam Yang dapat diperbarui berupa hewan dan tumbuhan Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan Yang pertama menerapkan sistem tebang pilih Manfaatnya untuk menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan Yang kedua melarang perburuan liar Manfaatnya untuk menjaga keanekaragaman jenis hewan Yang ketiga melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan Manfaatnya untuk menjaga keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan Ada dua macam yaitu pelestarian secara insitu dan secara eksitu Pelestarian insitu adalah pelestarian flora dan fauna di tempat aslinya Ada beberapa macam pelestarian insitu Yang pertama cagar alam Cagar alam adalah sebuah tanah, lahan, atau hutan yang memiliki kekhasan flora, fauna, dan ekosistem tertentu Yang dijadikan sebagai kawasan konservasi untuk melindungi dan membudidayakan tumbuhan dan hewan yang hampir mengalami kepunahan Contoh cagar alam yang ada di Indonesia antara lain Yang pertama cagar alam Gunung Leuser di Aceh Di sini menjadi habitat asli dan sekaligus tempat konservasi beberapa satwa yang hampir mengalami kepunahan Contohnya orangutan Sumatra dan gajah Sumatra Kemudian contoh yang kedua adalah cagar alam Woykambas di Lampung Yang juga menjadi habitat asli dan tempat konservasi salah satu satwa yang juga hampir mengalami kepunahan yaitu gajah Yang kedua adalah Suwaka Marga Satwa Yaitu sebuah lahan, tanah, atau hutan yang digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah Berbeda dengan cagar alam Jika cagar alam selain melindungi hewan, di sana juga melindungi tumbuhan yang hampir mengalami kepunahan Namun jika Suwaka Marga Satwa khusus untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah Contoh Suwaka Marga Satwa yang ada di Indonesia adalah Yang pertama Suwaka Marga Satwa Ujung Kulon di Banten Di sini menjadi tempat konservasi hewan badak berculah satu yang hampir mengalami kepunahan Yang kedua adalah Suwaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Di sini menjadi tempat hidup dan tempat konservasi hewan komodo yang juga hampir mengalami kepunahan Pelestarian insitu yang terakhir adalah hutan lindung Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena berperan penting menjaga ekosistem Beberapa fungsi dari hutan lindung adalah sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota dan masih banyak fungsi yang lain Nah yang terakhir adalah Pelestarian Exitu Pelestarian Exitu adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya Manfaatnya untuk melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam Dan menempatkannya di bawah perlindungan manusia Jadi perbedaan yang mendasar antara pelestarian insitu dan pelestarian exitu adalah tempat atau lokasi pelestariannya Kalau pelestarian insitu dilakukan di habitat asli atau tempat hidup asli dari hewan dan tumbuhan yang dilindungi Sedangkan jika pelestarian exitu dilakukan di luar habitat asli dari tumbuhan dan hewan yang dilindungi Mengapa? Karena bisa saja habitat asli dari hewan atau tumbuhan tersebut sudah tidak aman atau mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut Sehingga harus dipindahkan Contoh dari pelestarian exitu bisa berupa kebun binatang, kebun raya, dan kebun botani atau arboretum Contohnya yang ada di daerah Bogor Di sana ada kebun raya Bogor dan ada taman safari Dan masih banyak lagi di daerah lain di Indonesia Demikian tadi materi tentang cara melestarikan lingkungan Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah Yang pertama bagaimana cara melestarikan energi fosil yang semakin habis Yang kedua sebutkan dua cara untuk memperbaiki sungai yang tercemar Yang ketiga apa manfaat atau fungsi dari hutan lindung Silakan kalian kerjakan tiga pertanyaan tersebut di buku tulis lupa Kemudian akan buku guru bahas di pertemuan berikutnya Terima kasih Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Tetap jaga kesehatan Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh